Setelah kurang lebih 9 tahun berkarir di dunia seni peran tanah air, di tahun 2018 ini, artis Citra Kirana akhirnya mendapat kesempatan terlibat di proyek film bergenre horror untuk pertama kalinya. Pengalaman pertama Citra Kirana bermain film horror ini pun diakui meninggalkan kesan yang sangat mendalam antara dirinya banyak dituntut untuk melakukan adegan dalam kondisi yang terbilang cukup ekstrim. Ini kan film pertama juga, terus dapetnya horror juga. Jadi ya saat pertama kali dapet sih, aku happy banget sih. Mungkin sih scene mandiin aku agak takut juga sih, agak ngeri juga. Dan kalau boleh cerita sih itu scene mandiin anak yang endingnya waktu aku adegan. Endingnya pokoknya itu jam 4 subuh di puncak dan anak bayi itu adegannya dimandiin. Jadi aku ya Allah aku bener-bener gak tega banget, tapi untungnya itu anak bayi itu bener-bener menyenangkan sekali. Dia bener-bener anteng, bener-bener wah luar biasa baik banget deh. Dan akunya juga, aku gak mau ngulang-ngulang jadi one thing okay gitu. Setelah terlibat dalam proyek film layar lebar, lalu manakah yang dirasa paling menyulitkan bagi Citra Kirana? Berekting di serial televisi ataukah di film layar lebar? Bener-bener sama aja sih ya, kita sama-sama berakting, sama-sama mendalami karakter. Terus ya kalau teknis syuting sih semua sama, mungkin yang berbeda apa ya. Mungkin kalau misalnya sinetron kan kita dikasih skenario-nya hari itu juga, kita baca, kita udah harus bisa berakting. Tapi kalau misalnya film, jadi di-prepare beberapa minggu sebelumnya, aku udah dikasih tau ceritanya seperti apa, aku reading dulu, segala macem. Jadi mungkin lebih banyak mendalaman karakternya kan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.